Nah, saudara-saudara sekalian, inilah keadaan di Palu, kita lihat seluas tanah ini, ini sebetulnya perkampungan semua ini, ini satu kelurahan, kalau di daya itu satu daya, ini yang hilang. Jadi orangnya ini tidak, menurut Anu tidak, korbannya ini tidak tahu di mana sekarang, jadi mayat-mayat ini ada di bawah ini, coba, yang kita lihat ini, ini yang pohon kelapa ini ya, Ini di belakang ini yang kosong, ini rumah semua ini, rumah-rumah. Ini pas tempat saya berdiri ini, rumah dibawa ini rumah, cuma enggak ada kelihatan, jadi kalau yang tak gulung tanahnya, ini yang tak gulung. Tanah ini tergulung, yang di bagian di belakang sana, yang tidak bisa dijangkau karena ada rawa, kalau kita turun di sana itu kita tertari. Ini rumah batu katanya dulu di sini, ini rumah batu pak, rumah batu. Yang tempat saya berdiri sekarang ini rumah-rumah batu yang hilang, hilang yang ada di sini, itu ada masjid. Ini mobil masih ada di sana, yang paling para itu yang bagian belakang, cuma kita tidak bisa jangkau ke sana karena banyak rawa, yang tidak ada pohon itu, itu tanah yang dibalik. Jadi semua perumahan di sana? Pak kita tinggal di sini pak, kita tinggal di sini. Kalau bagian di sana pak, itu yang telah kosongnya, itu katanya rumah, rumah katanya di sini. Rumah katanya di sini pak. Rumah katanya di sini pak. Saya kemarin kan sering ke sini, kebetulan saya di sini malam satu saya rencana ke sini, sampai sekandar. Iya, iya. Nah, begitu waktu itu saya mau habis isa, sebelum isa habis magir sudah gempa, jadi tidak jadi saya kemarin. Ini misalnya saya kirim ke sana, ke rumahnya, di sekandar. Di sebelah sini rumahnya. Sekarang hilang pak ya, hilang? Tidak ada. Ada ratanya. Tapi dalam kesediaan. Kita akar betul. Jaraknya sekitar 3 kilometer. Karena di sini ada istrinya, anaknya, cucunya. Iya, iya, iya. Dengan adeknya. Iqpar semua di sini. Rumah semua ke sana. Habis sudah. Kira-kira luasnya satu kelurahan ini pak ya? Satu kelurahan ini pak, kelurahan Petoboh. Sekarang warga-warga yang tersisa sekarang pak, dimana pak? Dimana, pak? Oh, tidak tahu. Nah, ini. Karena ini, menurut peringkat saya, tidak dalam kesempatan untuk lari. Iya. Sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali yang tersisa. Iya. Karena ini, karena diiringnya, menurut saya, ada banjir bantan dari air gumpasa itu. Ada juga bayir? Iya, air. Kemarin dengan lumpur. Dengan lumpur. Dengan lumpur itu. Oh iya, dari bawah ini pak, yang dibawa. Dari bawah lumpurnya? Iya, air gumpasa. Kan gumpasa itu waktu hari Jumat, saya kemari lewat, itu dibuka pol. Iya. Nah, begitu dibuka pol, hari Jumat, menurut berita itu, air banjir bantan. Berarti air gumpasa, naik di HP, kayak ditumpah begitu. Iya, iya. Kesana itu. Karena saya kemari itu, hari satu, saya peliling. Ini. Mulai dari Palu, apa ini? Tinggede, kesana. Dolo Barat. Dolo Barat. Dolo Barat. Dolo Selatan. Saya keliling sana pak. Sampai saya di Gluwete. Di sana itu jalanya itu, satu di bawah, satu di atas. Sekitar 7 meter jalan. Biar nggak bisa mobil itu lewat. Sampai saya tembus di Pandere. Karena anak saya, saya apa-apa di sana. Kalau ini, ini yang tanah yang tidak ada pohonnya ini, itu perumahan dulu? Perumahan. 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 Pokoknya kesana itu rumah semua. Itu tapi, ini dia naik sudah. Karena ini ada tanah di situ. Sampai 5 meter. Itu? Naik, naik. Naik tanahnya ini? Iya, naik. Berarti awalnya dulu rendah. Rendah. Sekarang ini naik. Kayak di Gunung-Gunung pak ya. Karena Bani dengan lumpur pak. Dengan lumpur itu. Karena ada sepertinya kemenangan satu di Biro Maru itu. Pada waktu kejadian itu sore, dia tinggalkan rumahnya. Sore-sore itu dia ke Dolo. Istrinya ada di kantor sosial. Jadi tidak ada orang di rumah. Ya, ya, ya. Begitu dia di Apit. Dia punya rumah di Amit. Lumpur satu meter. Dalam rumah. Akhirnya dua meter. Orangnya pak? Ada di sana. Tenda-tenda di sana. Dekat tuburan. Dekat bandara. Habis rumah. Ya, ada lah. Orangnya ada. Orangnya? Oh, berarti banyak orang di sana pak? Yang bikin posko? Tidak. Cuma keluarganya juga keluarganya. Di mana? Di dekat lapangan bandara. Siapa? Jadi kalau mau lihat pengungsinya Petobo itu ada di atas di pesantren. Ya, pesantren juga ada di pesantrennya. Oh, di pesantrennya? Oh iya. Itu, kalau tidak. Gak kebetulan pak saya bawa tim medis. Gak kebetulan pak saya bawa tim medis. Saya patut ada yang. Ada lah. Itu mami yang kita bisa lakukan. Iya. Dari mana pak? Dari Makasar. Oh, dari Makasar ya. Kalau saya satu saya keliling itu. Perjalanan 100 kilo. oke Pak kita sudah perunas belum belum dari atas ke bawah itu sekitar 4 kiloan perunas tenggelam itu jarak dari atas itu itu dari atas itu membawa tanggul dari bawah tanggul jadi di atas tanggul itu agak selamat ada yang selamat Pak perumahan yang di atas perumahan seribu juga selamat oke Pak terima kasih banyak ini kita lanjutkan ini kondisi jalanan jangan bergeser ini jalanan sudah tak gulung-gulung jadi ini masjid sekitar 500 meter ada masjid kita lihat ini dia bergeser sekitar 500 meter dari tempat asalnya terus ini pohon kelapa ini pohon kelapa ini sekitar 100 meter bergeser dari tempatnya ini ada pohon kelapa kita lihat ini pohon pisang ini bergeser juga bergeser bergeser dulu ya ini 100 100 meter sekitar 500 meter dari lokasi semula ini pohon termasuk pohon ini pohon kelapa dia berada dari atas jadi penduduknya disini kira-kira yang tertanam itu sekitar 20 ribu orang satu kelurahan subhanallah coba lihat masjid dia bergeser ini sekitar 500 meter sekitar 500 meter dari tempat semula ini jalanan ini jalanan ini jalanan jalan raya ini tadi sombongannya tim relawan kita tidak tahu ini bagaimana caranya mungkin sudah tidak bisa diopokasi tinggal kita cari orang yang tersisa ini daerah sini sekitar 20 ribu orang yang kira-kira begitu Pak ya kita disini orang di atas kira-kira segitu ya Pak sekitar 20 ribu orang ya satu kelurahan iya kurang lebih begitu ini masjid betul ya letaknya disini disana iya luar biasa Pak ya oke teman-teman salam garbi selamat menikmati selamat menikmati